Basnas Jambi optimis mampu mencapai target akhir tahun ini seiring meningkatnya kepercayaan masyarakat dalam menyeluruhkan zakat melalui lembaga ini. Basnas Provinsi Jambi juga berharap kedepannya semakin banyak masyarakat yang mempercayakan zakat, infak, dan sedekahnya kepada Basnas. Peningkatan ini akan memperkuat peran Basnas dalam pengentasan kemiskinan ekstrim serta mendorong ekonomi keumatan di Jambi dengan tujuan utama untuk kesejahteraan umat. Sampai hari ini Basnas Provinsi sudah menyalurkan 10,5 miliar, kalau capaian kita sampai September itu 9,5, tapi ternyata kita sudah menyampaikan menyalurkan 10,5 miliar. Artinya 1 miliar itu adalah sisa dari kas tahun lalu yang kita salurkan dengan jumlah mustahik penerima itu 50 ribu. Oh 50 ribu. Ini untuk zakat ZAS ya? ZAKAT ZIS ya? Ya, 50 ribu itu terdiri dari 5 program itu, program Jambi Cerdas, Jambi Sejahtera, Jambi Sehat, Jambi Peduli, dan Jambi Takwa. Jadi 50 ribu untuk 5 program. Hingga saat ini, Basnas telah menyeluruhkan 10,5 miliar rupiah kepada 50 ribu mustahik melalui 5 program utama, Jambi Cerdas, Jambi Sejahtera, Jambi Sehat, Jambi Peduli, dan Jambi Takwa. Berbagai program tersebut diharapkan mampu memberikan dampak signifikan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Jambi.